Sejumlah korban luka dalam tragedi ganjuruhan masih belum pulih. Salah satunya, Geri Eka Saputra, warga Kelurahan Pisang Candi, Kota Malang, Jawa Timur. Kondisi mata Geri masih berwarna merah akibat gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian 1 Oktober lalu. Untuk memulihkan kondisinya, Geri harus mengkonsumsi sejumlah obat yang diberikan dokter dan rutin berobat ke rumah sakit sekali dalam seminggu. Geri menjelaskan masih merasakan kondisi tidak nyaman pada kedua matanya. Matanya pembuluh caranya pecah sampai pendarahan. Terus kapan kontrol lagi? Masih berwarna? Masih kontrol atau? Masih seminggu sekali sih, seminggu sekali. Hari minggu. Setiap hari minggu? Iya. Terus ini obatnya ada berapa macam? 6 kalau nggak, 7 aja. Setiap hari harus dunia? Iya. Mas, selain di mata. Terus sekarang bagaimana kondisinya? Masih terganggu pandangannya atau gimana? Kalau pandangan nggak, cuma terasa kayak ngajel aja. Geri menceritakan saat kejadian, ia tengah menyaksikan pertandingan di Tribun 13 Stadion Kang Juruhan. Memakan gas air mata membuat dirinya dan penonton lainnya panik dan berlari menuju pintu keluar. Namun pintu terkunci. Geri selamat setelah ditolong oleh salah seorang penonton yang menariknya menjauhi kerumunan penonton yang berdesak-desakan. Bersamaik. 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 Terima kasih.